Hingga penghujung Desember ini masih ada sejumlah desa di Kabupaten Merangin yang belum menyelesaikan penyerapan dana desa. Tidak ingin mengambil resiko, Dinas PMD Kabupaten Merangin meminta desa untuk menyelapakan. Akhir Desember ini merupakan batas akhir penyerapan dana desa tahun anggaran 2019. Namun hingga kini ternyata masih banyak desa di Merangin yang belum selesai melakukan pembangunan. Sehingga dana desanya terancam tidak bisa terserap. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Merangin, hingga saat ini masih tercatat puluhan desa dari 205 desa di Merangin, belum menyelesaikan pembangunan yang sudah direncanakan. Padahal dana desa sudah lama ditransfer kerkening desa, terutama desa yang jauh dari ibu kota Kabupaten. Kepala Dinas PMD Merangin, Andre, mengatakan alasan keterlambatan penyerapan laporan dana desa ini tidak diketahui secara pasti. Yang jelas akibat keterlambatan ini tentu berpengaruh pada dana desa tahun 2020 mendatang. Sampai dengan saat ini sudah terrealisasi sampai tahap 3, sudah kita salurkan seluruh desa, 205 desa sudah semua. Monitoring kita, desa masih ada yang masih proses berjalanan, dan tetap tanggal 31 Desember, apapun pekerjaannya, kalau memang tidak selesai, uangnya harus dikembalikan ke rekening desa. Dan itu menjadi sisa UIAD. Keterlambatan penyerapan dana desa tahun anggaran 2019 ini diprediksi akan berdampak dengan dana desa tahun anggaran 2020. Pasalnya pelaporan dana desa bakal berdampak terhadap pengesan APBDES 2020. Riko Saputra, Jek TV melaporkan.